Oh ya sih bagi teman-teman yang mau top-up game yang pasti ya legal aman dan terpercaya langsung aja menuju ke www.sunscapegamingshop.com jadi disitu tersedia banyak sekali top-up game maupun aplikasi yang ada di Playstore yang pastinya ada Viva Mobile caranya sangat mudah teman-teman langsung saja kalian klik misal Viva Mobile langsung kalian pilih metode login misal Facebook terus pilih nominal top-up misal 12kbp disitu langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank terus bank beri disitu sudah tertera harganya ada Rp 550.000 terus kalian masukkan nomor WA teman-teman terus langsung aja beli sekarang sangat mudah ya atau teman-teman langsung saja lewat WA itu juga sancet sancet cuy langsung aja kalian WA ke nomor ini nah gitu cuy langsung saja atau pilih metode yang lain lewat di Instagram itu ke atsunscapegamingshop disitu sudah banyak sekali testimoni dan juga banner-banner top-up game-game mobile Oke langsung saja kalian top-up ke sunscapegamingshop langsung saja kita menunjukkan video cuy oke cuy oke halo saudara-saudara berjumpa di channel Perkorotonya apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan dan ya pada video kali ini disini kita bermain game Viva 22 mobile global versi lagi cuy oke untuk konten kali ini disini kita akan membahas soal ada kemungkinan kemungkinan untuk next event ini pemain-pemain pada crash atau turun cuy oke baik pemain ultimate tip of the year atau yang TOTC untuk yang prem mungkin agak aman tetapi untuk pemain-pemain yang TOTC itu kemungkinan akan turun di next event disini sudah kelihatan tanda-tandanya bahwa pemain next event ada kemungkinan atributnya atau apa ya statistiknya itu lebih tinggi ketimbang pemain TOTC Oke disini langsung saja kita akan perlihatkan bahwa akan ada kemungkinan pemain-pemain dari TOTC ini kalah dengan next event cuy oke yang pertama disini langsung saja kita lihat untuk pemain-pemain-pemain TOTC Oke pemain-pemain TOTC ini dia efek yang ini sih TOTC program TOTC mana nah ini dia tuh pemain-pemain TOTC kita lihat dari Vinicius dulu sih oke cuy disini Vinicius itu untuk atributnya itu mentok di 150 tidak bisa lebih untuk pemain-pemain UTOTC ini mentok di 150 tidak bisa lebih dari 150 gak ada juga ada yang lebih dari 150 ya ini Harry Kane ini juga nggak ada yang lebih dari 150 terus Valverde juga mentok 150 cuy Kevin the Brainer disini juga mentok 150 untuk untuk visinya kelihatan bapak kita lihat mentok 150 untuk suit powernya bapak ya cuy suit power 150 ya mentok udah nggak bisa naik lagi untuk Koro Towa kita lihat disini 148 terus untuk Saka disini untuk kirim bola sama kelinjanya 150 juga mentok cuy terus ada lagi Messi kita lihat untuk daya tempahnya dia juga mentok 150 kirim bola 150 juga mentok cuy nggak bisa naik lagi ya jadi untuk pemain-pemain TOTC ini mentoknya itu di 150 nggak bisa lebih dari 150 nah Bang mana Bang eh kemungkinannya bahwa next event itu pemain-pemainnya akan lebih GG ketimbang pemain TOTC Oke langsung saja disini kita perlihatkan kan dari event yang sudah muncul sekarang yaitu event Ramadan yaitu Festival Rentera 2023 kita lihat untuk pemain-pemainnya disini kan OVRnya itu kecil-kecil 109 mentok si Mahrez ya Oke kita perlihatkan di sini ya Mahrez teman-teman lihat ada yang beda nggak cuy batas mentoknya daya tembak ya teman-teman lihat daya tembanya itu 155 ini diatasnya seorang Bape UTUTY Messi UTUTY bisa lebih ya lebih dari batasannya yaitu 150 nah dari ini ini padahal event sampingan bukan event utama besok next event ketika muncul event utama ya ada kemungkinan untuk atributnya atau ya ini statistiknya ini bisa lebih dari 150 cuy soalnya disini Mahrez aja 155 ini sudah melewati batas pemain untuk pemain-pemain UTUTY itu bisa kalah dengan next event dan akan drop atau turun harganya soalnya disini sudah terlihat dari si Mahrez ini yang daya tembanya itu melebih batas mentoknya UTUTY seperti timba P150 Messi 150 dan lain sebagainya untuk pre-make-an untuk pre-make-an itu agak aman soalnya kayak si ini sih kato ini mah ngejauh bang lagi gak konten juga kato jangan ganggu bariki-bariki ya seperti gulit ini kemungkinan akan stabil soalnya si gulit ini salah satu meta yang tahan lama cuy terus si balak ini juga meta tahan lama mungkin bisa sampai TOTS cuy terus seorang ya itu praviera ini mungkin bisa deh pemain-pemain prem ini kemungkinan akan agak lebih stabil untuk harganya tapi untuk pemain TOTY ini ya pasti kemungkinan turun soalnya next event bakalan lebih gacor lagi untuk pemain-pemainnya untuk gulit aja mentok 150 cuy seperti mantap Visi itu mentok 150 ya oke ya mungkin itu aja penjelasannya selanjutnya bahwa next event ada kemungkinan untuk pemain-pemain dari event-event berikutnya itu lebih GG dari pemain Ultimate of the Year karena peratasannya sudah terlompati oke ya jangan suka para video kali silahkan klik tombol like share dan subscribe apakah teman-teman tidak terlihat kemungkinan selanjutnya oke salam berwarna dunia juz selamat menikmati 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 selamat menikmati